Halo pemirsa, selamat datang kembali di channel Oase Aksara Setelah kita mengenal buku ini, sekarang tiba saatnya kita membuka segudang pengetahuan yang tersimpan dalam buku ini Baiklah, mari kita mulai Bismillahirrahmanirrahim Setelah kita melewati pendahuluan dari penulis, selanjutnya kita menuju ke daftar isi Di sini terlihat bahwa penulis membagi buku ini menjadi dua bagian Yaitu bagian pertama yang berisi sejarah agama-agama Samawi atau agama langit Yang terdiri dari agama Hanifiyah, Yahudi, Sabean, Nasroni atau Kristen, dan agama Islam Bagian kedua adalah agama-agama bumi, yaitu agama-agama yang muncul dari pemikiran manusia Ada banyak sejarah agama yang tersaji di sini Mulai dari agama yang muncul di tanah Arab Sampai berbagai agama yang muncul di belahan dunia lain Seperti di Yunani, Romawi, dan Asia Timur Lalu ada juga agama-agama dari penua lain Seperti dari Amerika dan Australia Baiklah, mari kita lihat bagian pertama Agama-agama Samawi Agama Samawi pertama yang dibahas adalah agama Hanifiyah Agama Hanifiyah atau agama Hanif Adalah agama yang diandat oleh bangsa Arab pada masa Nabi Ibrahim Sebelum datangnya Nabi Ibrahim, sebenarnya sebagian bangsa Arab sudah memeluk agama Hanifiyah Dan sebagiannya memilih agama lain dan menentang Tuhan, Allah yang Esa Pada bagian ini penulis menceritakan dua kaum yang menentang Tuhan Yaitu kaum Ad dan Samud Sampai akhirnya mereka mendapat hukuman dan dipinasakan Penulis juga menyebutkan pada hakikatnya Agama-agama Samawi adalah satu, yaitu Islam Islam adalah agama para Rasul dari masa ke masa hingga akhirnya ditutup oleh Nabi Muhammad SAW Dan ini adalah skema atau bahkan alur urutan munculnya agama-agama Samawi Skema ini dimulai dengan adanya Nabi Adam dan Siti Hawa di bumi pada tahun 5872 sebelum masehi Sampai dengan wafatnya Nabi Muhammad SAW pada tahun 632 masehi Dan ini adalah tabel yang berisi keterangan waktu dan tempat Persebaran populasi manusia dan munculnya peradaban Selanjutnya penulis menceritakan perjalanan Nabi Ibrahim dalam menyebarkan agama Hanifiah Hingga akhirnya beliau diperintahkan untuk membangun Kaabah di kota Mekah bersama putranya Nabi Ismail Ini adalah peta yang menggambarkan perjalanan Nabi Ibrahim Ini adalah peta Jazirah Arab dan sekitarnya Beliau berangkat dari kota Ur yang termasuk wilayah Irak Dari Ur beliau berdakwah ke Kusa dekat Babylon Di sini beliau mendapatkan penentangan keras sampai-sampai Raja Babylon memerintahkan agar beliau dibakar Namun Nabi Ibrahim diselamatkan Tuhan dan mendapat pengikut baru yaitu Nabi Lot Keduanya kemudian melanjutkan perjalanan sampai ke Harun Di sini Nabi Ibrahim dan Nabi Lot berpisah Nabi Ibrahim meneruskan perjalanan ke Yerusalem melalui Halab dan Damascus Dari Jerusalem beliau hijrah lagi ke Mesir Tepatnya di kota Mempis atau Manaf Di sinilah beliau mendapat seorang putra yaitu Ismail dari Siti Hajar Kemudian beliau diperintahkan untuk membawa Ismail bersama Hajar ke Mekah Kemudian beliau kembali ke Palestina dan menetap di Hebron Di sana beliau mendapat kabar akan mendapat putra dari Sarah yang bernama Ishak Setelah Ismail beranjat dewasa Nabi Ibrahim diperintahkan untuk membangun Ka'bah Yang fondasinya sudah dibangun oleh Nabi Adam atas perintah Tuhan Ini adalah ilustrasi Ka'bah dari masa ke masa Ini adalah Ka'bah yang dibangun Nabi Ibrahim bersama Ismail Lalu ini adalah Ka'bah yang disempurnakan oleh Qurais pada masa Nabi Muhammad SAW Lalu sebelahnya adalah Ka'bah yang disempurnakan oleh Abdullah bin Zuber Dan Ka'bah yang disempurnakan oleh Hal Hajat bin Yusuf Ini adalah foto Ka'bah tempo dulu Dan ini adalah foto Ka'bah awal abad ini Tulisan-tulisan kecil ini adalah pendapat para ulama mengenai istilah bakah dan mekah Ada yang mengatakan bahwa bakah dan mekah itu sama Dan ada juga yang mengatakan bakah dan mekah itu berbeda Sajian materi agama Hanifiah ditutup oleh penulis dengan menampilkan foto satelit Ka'bah dan sekitarnya Bagi Anda yang ingin melihat halaman buku ini dengan lebih jelas silahkan hubungi saya pada nomor di deskripsi Selanjutnya nanti kita akan melihat bahasan yang cukup panjang mengenai agama Yahudi Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa pada video berikutnya Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa pada video berikutnya